Makanya salah satu cara untuk menjaga tubuh kita itu ya untuk katakanlah misalkan nih ada infeksi atau apa prinsipnya sebenarnya bisa pakai, oke yang mau pakai mazhab antibiotik silahkan tapi yang kalau mau pakai mazhabnya probiotik silahkan ada kalanya memang kita perlu pakai antibiotik tapi kalau untuk maintainin kayak saya lebih memilih untuk menggunakan probiotik atau yang fermented yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang biasa kalau di rumah sakit itu ditembak pakai antibiotik coba Masya Allah kan model ini doang, gak usah kita bahas probiotik deh ini doang ya efeknya luar biasa artinya apa? ini akan jadi solusi kalau ibu-ibu bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap puan gitu lah ya karena kalium itu salah satu sumber nutrisi buat tulang ya itu salah satu kuncinya itu disitu ya kita menjaga keseimbangan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu loh ya itu cara paling mudah ya nah apalagi yang kita bisa, apa yang bisa menjabatnya ketakseimbangannya mereka, obat-obatan ya saya pribadi ya bukan anti obat, kimia tidak tapi kita harus bijak juga dong, terutama yang berkaitan dengan bakteri juga ya misalkan antibiotik, kan sekarang kan kita atau ya khususnya di Indonesia gitu kan, kan gampang banget beli antibiotik ya gampang banget beli antibiotik ya jadi antibiotik itu salah satu produk ya kita tahu itu teknologi tentunya peradaban ini yang memang harus kita bijak menggunakannya ya supaya tidak terganggu ketakseimbangan mereka contohnya apa, apa mungkin apa bukti ketika si antibiotik itu ketika ya terutama antibiotik yang dosis tinggi dan antibiotik yang digunakan dalam jangka waktu panjang ya pasti kita akan menemukan, pasti kita akan menemukan di labelnya itu efek sampingnya itu hubungannya dengan masalah gastrointestinal atau saluran pencernaan pasti ada ya kan mual, muntah gitu loh makanya salah satu cara untuk menjaga tubuh kita itu ya untuk katakanlah misalkan nih ada infeksi atau apa prinsipnya sebenarnya bisa pakai oke yang mau pakai mazhab antibiotik silahkan tapi yang kalau mau pakai mazhabnya probiotik silahkan ya ada kalanya memang kita perlu pakai antibiotik tapi kalau untuk maintainin kayak saya lebih memilih untuk menggunakan probiotik atau yang fermented ya bahkan yang luar biasanya Indonesia nih ibu-ibu sekalian itu Masya Allah ya kayak sekali kita tuh kayak sekali dengan produk apa namanya probiotik atau mungkin produk fermentasi ini kan ada tempe nih nah ini tempe ya ini tempe ini tempe tempe nih ya kalau kita bongkar ceritanya dibalik tempe ini ini dahsyat banget kerja bakteri disini ya kerja bakteri disini contoh ada satu jenis vitamin saya ingat saya B12 atau B berapa gitu yang sejatinya cuman ada pada produk hewan tapi karena ada bakteri yang ada pada kedelai ini ya menyebabkan munculnya vitamin yang biasanya ada pada protein hewan disini ada coba canggih banget kerja mereka tuh ya kita tahu susu ya susu itu kalau dimasukin bakteri kan nanti dia berubah jadi keju kan gitu ya jadi kalau saya ambil highlight tadi situ keajaiban yang terjadi ketika proses fermentasi pada tempe itu adalah kenaikan asam amino esensial jadi ini produk yang penuh dengan asam amino dan asam amino itu salah satu apa bahan ya bahan baku atau pembangun tubuh kita ya dan itu bahkan asam amino yang tidak bisa dibuat tubuh itu ternyata dengan bakteri dia bisa munculkan dalam tempe ini ya jadi terus akan tanya berarti bagus dong makan tempe berarti saya mulai besok mulai hari ini makan tempe goreng nah itu yang saya perlu revisi sedikit ya kenapa aslinya ya ada mungkin coba saya lihat ini asam lemak esensial ya jadi sebenarnya ini di banyak kasus-kasus stunting di jaman dulu saya tahu sekarang masih atau enggak di rumah sakit ini kan dibikin jus jus tempe ya ini kan produk fermentasi kan sebenarnya ada bakteri sebenarnya kan pakai starter gitu loh ya jadi emang dia punya asam lemak apa esensial yang bahkan tubuh kita enggak bisa bikin nah ini B12 ya yang luar biasa yang emang ada pada ini tempe ini nah menariknya lagi ya pak coba anda baca highlightnya aja tempe mengandung zat antimikroba jadi kayak antibiotik kayak yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang biasa kalau di rumah sakit itu ditembak pakai antibiotik coba Masya Allah kan model ini doang ya enggak usah kita bahas probiotik deh ini doang ya efeknya luar biasa ya dan dapat sehingga dapat memperbaiki gangguan pencernaan seperti kegagalan pencernaan dan absorsi zat gizi masyarakat yang biasa mengkonsumsi tempe ya lebih jarang terkena penyakit saluran pencernaan tapi lagi-lagi yang apa tuh namanya bentar ya nih mengkonsumsi tempe mentah sebenarnya adalah cara yang baik dan menyehatkan meskipun tidak lazim ya jadi kalau anda lihat postingan-postingan saya itu kan banyak kenapa karena masalahnya kalau sudah digoreng apakah akan berkurang habis 100% enggak cuma minyak yang akan lengket itu dia masalahnya sedangkan minyak yang dipakai disitu kebanyakan adalah minyak dari minyak nabati minyak dari sawit gitu loh bukan minyak kelapa kayaknya sekarang enggak ada abang-abang gorengan goreng tempe pakai minyak kelapa kalau ada saya mau makan karena minyak kelapa itu sehat ya gitu loh jadi supaya enggak ada minyak karena kan nanti kapan-kapan beli deh saya kemarin pas di Bandung apa gitu kan dikasih sama panitianya udah setengah sebelas dikasih sama panitianya apa enggak tahu itu dari rumah makan apa gitu kan pokoknya kayak semacam apalah penganan gitu tapi digoreng saya saya enggak makan karena minyaknya luar biasa ada teman yang makan coba diperas minyaknya keluar semua itu yang bikin masalah nanti oksidasi kita sebut dengan trans fat lemak trans itu sehat enggak masalah besar sebenarnya ke jantung pembul darah semua segala macam yang luar biasa lagi dengan tempe kayak begini yang ini salah satu produk probiotik produk fermentasi baca kalau kita baca penambahan jumlah konsumsi tempe tempe kedele lebih dari 100 gram dalam satu hari dapat memberi mampat klinis dan bahkan memperlambat timbulnya resiko metabolik dan penyakit jantung kan keren kan makanya model ini doang cuman sayangnya kita terjebaknya di minyak ya makanya banyak sekarang produk-produk tempe berbasiskan tempe itu Bapak Ibu sekarang yang tidak menggunakan minyak ya nih kalium pada tempe ya ini lihat canggihnya bakteri ya supaya Bapak Ibu paham canggihnya bakteri dia kan ada kalium tapi kalium gara-gara masuk bakteri disini dengan staternya atau ragi yang kita kenal itu menyebabkan kalium itu meningkat drastis beberapa beberapa kali dipat sih gak saya artinya apa ini akan jadi solusi kalau Ibu-Ibu Bapak-Bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap puan gitu lah ya karena kalium itu salah satu sumber nutrisi buat tulang gitu tempe memiliki kandungan energi lebih rendah tidak mengandung kolesterol jadi Anda memikin sebenarnya mau makan tempe ini berapa banyak pun gak ada masalah gak ada batasan dosis cuman kan kita dikasih apa namanya batasan kenyang gitu loh sama Allah kan gak bisa makan banyak juga ya maka di surga nanti kenyang itu gak ada di surga nanti kita makan bukan karena lapar dan kita tidak berhenti karena kenyang di surga jadi makan-makan aja pengen-pengen aja gitu gak ada kenyangnya gak ada laparnya ya karena kenyang dan lapar itu itu sebuah kevanaan ya nah itu tempe salah satu contohnya ya